Jadi kadang kita menafsirkan satu hadit Lihat kepada konteks Waktu itu Dimana beliau mengucapkannya Atau tempat dimana beliau mengucapkannya Contoh masalah tempat Bayan al maghrib wal masyrik Antara barat Dan timur Qibla Adalah Qibla Bisa gak diterapin sini Berarti Qibla sana Nidrian pengajian apa nih Kita kan ngamal hadit Hadit Bukhari Muslim Antara barat Dan timur Disitu ada Qibla Kita lihat dulu Nabi ngomongnya kapan nih Oh ngomongnya di kota Madinah Beliau berucap di kota Madinah Antara barat Dan timur Disitu Qibla Oh selatan Jelas sama sini Kalau diterapkan disini Ya gak masuk Karena itu disesuaikan dengan Kondisi Dan sedikit Tentang masalah Qibla Sekarang kan fenomenanya Masjid udah bagus Dibikin miring Iya gak Jemaah rahimani Warahimakumullah Nabi aja lapang ya Nabi itu lapang Bain al masyrik wal maghrib Qibla Di antara timur dan barat Itu Qibla Berarti gak pas Gak masalah Yang penting kita sudah Meletakkan Nih disini Ya sudah Ketika Nabi melapangkan sesuatu Anda jangan menyempitkannya Akhirnya rusak Masjid-masjid Pemandangan jadi gak indah Jadi mencong Mencong sana Mencong sini Allah Ini salah satu Bentuk kekeliruan Di dalam pemahaman Yang diwajibkan secara mutlak Harus Betul-betul mengenai Qibla Itu adalah orang yang di masjid haram Kalau sudah di masjid haram Dia harus betul-betul ke arah Qibla Gak boleh meleset-meleset Karena posisinya Kondisinya Keadaannya seperti itu Tapi kalau orang yang di Madinah Yang gak kelihatan Kaabah Maka sesuai dengan ucapan Nabi Antara timur Dan barat Terdapat Qibla Ya sudah ngadep selatan Arab Saudi Sama Indonesia canggih mana? Ya sama-sama canggih Mereka punya alat juga Itu kalau Orang medinah misalnya Bikin alat Arah untuk menunjukkan Qibla Ternyata keliru itu masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berani dipugar Dibikin mencong Sobnya digaris-garis Ini kan Naudzubillah Hal yang dilapangkan Oleh agama Jangan Anda sempitkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton